PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube Kang Suparman Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia Buat setelur-setelur yang belum subscribe, subscribe dulu ya Buat setelur-setelur yang belum subscribe, saya ucapkan terima kasih Baik setelur-setelur, Alhamdulillah kita ketemu lagi Video kali ini kita akan membahas video klarifikasi permohonan maaf dari youtuber Bima ANF Dalam unggahan videonya yang membahas terkait suran agung Dalam unggahan videonya yang beberapa hari yang lalu Yang ternyata video tersebut tengah ramai jadi perbincangan di media sosial Yang sampai saat ini tengah ramai jadi perbincangan di media sosial Khususnya dari PSW TM dan perguruan-perguruan lain Yang tengah memperbincangkan hal tersebut Menurut saya isi video dari Kang Mas Bima tidak ada masalah Yang justru yang menjadi permasalahan ataupun jadi perbincangan di media Itu adalah narasi Narasi beliau Kimbauan pemerintah kota Madiun yang telah dilaksanakan oleh seluruh warga persaudaraan istiati terate Dan terselenggaranya kegiatan suran agung nanti Tidak menutup kemungkinan akan timbul sebuah gesekan akibat kecemburan sosial Kita lihat isi video tersebut Dari awal video Beliau menunjukkan Bapak Henrik Bapak Henrik ketua korlap PSW TM pusat Madiun Yang tengah memperbincangkan koordinasi peserta ataupun saudara PSW TM yang akan hadir Yaitu estimasi saudara-saudara PSW TM yang akan hadir di setiap sub, setiap ranting, dan setiap cabang Dan beliau juga menunjukkan proposal saudara-saudara PSW TM yang akan mengikuti suran agung tersebut Dan dari Kang Mas Bima ANF Dia juga menjelaskan bahasan video Kang Mas Bima juga bukan permasalahan kegiatan suran agung yang jadi permasalahannya Beliau juga mempertanyakan Pemkot Madiun ataupun pemerintah kota Madiun Tentang agenda suruan dan suran agung yang akan dikemas sebagai event budaya Perlu ditekankan di sini bukan soal diselenggarakannya kegiatan PSW TM yang melibatkan jumlah masa yang banyak Namun kita mempertanyakan agenda pemerintah yang akan mengganti kegiatan suruan PSHT dan suran agung PSW TM Dengan event budaya pendekar wisata yang melibatkan dua perguruan tersebut Isi video Kang Mas Bima sebenarnya adalah membahas peruan dan suran agung yang akan dikemas sebagai event budaya Jika pengurus persaudaraan seti hati terate sudah melarang para warganya dari luar kota untuk melakukan kegiatan nyekar Dan melaksanakan proses pengesahan tanpa adanya tim penggembira Bagaimana perasaan warga persaudaraan seti hati terate yang melihat ribuan warga PSW TM memasuki kota Madiun Ditambah lagi, di tengah hibauan pemerintah kota Madiun yang mengharuskan seluruh warga persaudaraan seti hati terate menutup tunggunya di berbagai daerah Dari pihak PSW TM masih dengan bebasnya memasang banner kegiatan suran agung Itu juga pembahasan mengenai penutupan tugu Dan mempertanyakan juga dengan bebasnya PSW TM memasang banner dan lain-lainnya Kalau menurut saya dari maklumat suruh aman yang dikeluarkan oleh Bapak Pengasuh bahwa penutupan tugu PSW TM juga dilakukan Bahkan di beberapa daerah juga penutupan tugu-tugu PSW TM sangat gencar dilakukan Narasi dari video Kang Mas Bima sebagai berikut Dengan seluruh himbauan pemerintah kota Madiun yang telah dilaksanakan oleh seluruh warga persaudaraan seti hati terate dan terselenggaranya kegiatan suran agung nanti Tidak menuntut kemungkinan akan timbul sebuah gesekan akibat kecemburuan sosial Tidak menuntut kemungkinan akan timbul sebuah gesekan akibat kecemburuan sosial Itu mungkin narasi yang kontroversial ataupun yang jadi perbincangan ataupun pemicu dari saudara-saudara PSW TM tentang video tersebut Karena seperti dulur-dulur ketahui pada saat menjelang suran agung ataupun suruan Itu dari sesepuh PSAT dan PSW tengah gencar-gencarnya melakukan silaturahmi Silaturahmi dari berbagai daerah, berbagai ranting melakukan silaturahmi terkait acara-acara tersebut Terkait acara suruan dan suruan agung Para sesepuh dan saudara tua dari PSAT, PSW juga berkoordinasi bersama terkait acara suruan dan suruan agung tersebut Dan di tengah gencar-gencarnya silaturahmi Para sesepuh dan saudara-saudara tua dari PSAT dan PSW Dan pada saat itu juga video Kang Mas Bima diunggah di akun channel Youtube-nya Nah ini pastinya akan menjadi pertanyaan besar dari persaudaraan Seti Hati Trate Ataupun dari persaudaraan Seti Hati Winongo Karena di menjelang acara-acara tersebut Dari kedua perguruan tersebut tengah Gencar-gencarnya silaturahmi Guyup Rukun Dan pada saat itu juga video unggahan Kang Mas Bima ini Dengan narasinya seperti itu Menimbulkan perbincangan Yang dari isi video Kang Mas Bima Dengan bebasnya Saudara PSWTM Hadir di Madiun Itu sebenarnya tidak tepat Karena beberapa daerah Saudara-saudara PSWTM Juga kena penyekatan oleh aparat keamanan Jadi diputar balik Bahkan saudara-saudara PSWTM Yang memakai roda empat pun Kena penyekatan Dari aparat keamanan Dan Alhamdulillah Acara Suran Agung PSWTM Tahun 2023 Berjalan lancar Aman, damai, tertib, dan kondusif Terima kasih juga Buat sesepuh warga PSHT IKSP Dan perguruan-perguruan lain Yang Hadir di Suran Agung Dan menyupot Suran Agung PSWTM Semoga dengan Video klarifikasi Permohonan maaf Kang Mas Bima ANF Sedulur-sedulur semua Bisa menerima Dan saya yakin Saudara-saudara PSWTM pun Sudah memaafkan Video yang Diunggah oleh Kang Mas Bima ANF Saudara-saudara tua Ataupun sesepuh-sesepuh Warga PSHT pun Sudah Guyup rukun Dan Kita sebagai arus bawah Harus juga Mengikuti Sesepuh kita PSHWTM PSHT Jaya Sekali lagi Saya mengajak Saudara-saudara Semuanya Untuk Saling Men-support Acara demi acara Baik itu Acara perguruan lain Ataupun perguruan Kita Agar Pemerintah Kota Madian pun Men-support Acara-acara kita Semuanya Mari sedulurku semua Kita Saling Guyup rukun Dan Saling menghargai Perbedaan Baik Seluruh-selur Mohon maaf Jika ada Kata-kata yang Salah Ataupun kurang Berkenan Silahkan dikoreksi Di kolom komentar Dan Terima kasih Sudah menonton Video ini Ikutin terus Channel Youtube Kang Suparman Terima kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih